assalamualaikum guys selamat pagi ini bekmun habis di sekolah ya sama biasa bekmun naik nah hari ini mataharinya baru keluar ya guys ya bekmun selalu punya tugas menyiram bunga jadi bekmun mau siram bunga dulu ya guys ya bekmun gak ajak ya nanti basah nah jadi bekmun ini ke atas sambil mau nyari sesuatu ya guys ya di gudang ya guys ya karena nanti hari Sabtu pagi nah bekmun sudah di kabari sama Simbo ya ini sambil bercerita ya guys ya mau bakar-bakar guys dan gak tanggung-tanggung guys jam setengah setengah 7 mau berangkat guys ceritanya dan jam 10 harus pulang nah kenapa harus pulang pagi-pagi karena anaknya mau les 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 menari ya guys ya terus kemudian les menggambar les main piano di siang harinya dan bekmun heran kenapa cuma sebentar mau piknik dan bakar-bakar guys ceritanya jadi bekmun diutus mencari apa namanya mempersiapkan ya yang diperlukan untuk bakar-bakar yaitu seperti arang seperti sunduk ya guys ya ga sunduk ga cupit mono ceritanya karena di rumah kan banyak tuh guys karena disini kan biasanya bakar-bakar di atas sini kan dan nah kenapa bekmun apa Simbo ngajaknya hari Sabtu itu ya karena bekmun nanti hari Minggu mau nonton konser guys nah jadi nanti tanggal tanggal 19 armada mau ke Hongkong guys nah jadi bekmun sudah beli tiketnya dan sama Sunu Band ya guys ya jadi bekmun ambil yang pagi hari nonton yang pagi hari dan bekmun belum pernah diajak piknik guys selama disini dan Simbo juga belum pernah ngajak anaknya piknik ya jadi anaknya pengen piknik ceritanya itu seperti apa piknik itu dia enggak tahu kan kebiasanya itu diajak ke Disneyland dia guys makanya dia enggak tahu piknik seperti apa jadi Bekmun mau nyari itu guys tenda ya di atas di gudang sini nah Bekmun mau mengobrik-obrik gudang ceritanya jadi Bekmun pulang ini belum masuk rumah loh guys Bekmun langsung naik ke atas Bekmun langsung naik ke atas siram-tiram bunga kemudian mau mau mencari tenda tenda sama cupit-cupit ya guys ya Nah Bekmun ngeluarin alasnya tempat bakar-bakar ini jadi disini di gudang ini guys nah ini cipet-cipet disitu banyak guys tisu terus bajunya Bekmun ini di koper-koper baju musim dingin Bekmun sudah simpan ternyata hari ini dingin kembali ya guys ya Nah ini gudang-gudangnya di sini ambil dua kata ya kira-kira ya dua kata ya tiga orang ya jadi Bekmun sama Simbok sama Pak E jadi sama anak E masalah tiga saja kemudian di sini juga ada di sini guys lengkap terus kayu buat membesarkan api atau itu juga ada ini masih cukup saja ini masih cukup wah berat dan ini kayu guys eh ada-ada saja ini kayu kalau ini juga kayu yang lebih tapi lebih besar ini kayu warng yang belum jadi biasanya orang pakai arang ini kan sudah cukup ya ini ada kayunya juga ini membawa buah saja terus kemudian bawah ini guys ini 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 kemarin sudah dipakai dan Bekmun sudah cuci nanti dicuci lagi nanti kalau mau dipakai kan hari Sabdo ini dipersiapkan dulu nyari-nyari yang diperlukan karena Bekmun sibuk banget besok juga masih sekolah Hai jadi kurang tenda kemudian harus mencari tenda terus ini ada sarong tangan ada piring ada gelas kemudian tempat sampah pastinya ya bawa tempat sampahnya bawa dua saja nah nanti dibawa terus kemudian tisu ya guys ya bawa tisu apa lagi guys kira-kira yang dibutuhkan kalau bakar-bakar minumnya dibawa ada tarik bongkar bongkar dulu di sini ada tangga ada dua tangga guys ini biasanya bawaan dari tukang ya nanti habisnya ada tukang ngecat juga di sini guys kira-kira satu minggu guys love of you tidur sehinggamu mewari rumah terutamanya nih ngeliatan lunas Nih oww khayal voh katil z selamat menikmati lebih kecil ya bisa dilipet kecil ini mobil yang lawas tidak bisa dilipet sepertinya tidak disini mungkin di bawah ada sepeta juga disini guys sembunyi ya sepetanya dilipet di dalam situ oh ternyata yang satu ada di atas ini guys di atasnya tisu temudah Alhamdulillah adik suruh adik suruh adik suruh adik mandikan lagi oke nah ini jadi baju ya guys bajunya Bekmon musim dingin Bekmon sudah simpan tetapi ini kok dingin lagi jadi Bekmon pakai jaket lagi hari ini kemarin kedinginan tidak pakai dan ini di luar posisinya Bekmon mungkin harus bawa ini buat tempat gelas ya guys ya biar enggak kena angin kalau kena angin enggak jatuh ini juga tempat bakaran ini guys disini guys ini pot pot belum enggak suka nanam-nanam sebelum ada anaknya ya masih berduaan sama bapak sekarang enggak sempet makanya banyak pot pot disini nah itu tadi guys cerita dari Bekmon ya guys Bekmon sudah ambil semua siapannya tinggal nanti hari sabtu dibawa nah Bekmon taruh sini dan Bekmon sudah siapkan plastik ke tempat ini guys yang mau dibawa ya sarung tangannya juga bawa 3 tempat saja karena memang cuma kita guys satu rumah guys enggak ada keluarga yang lain ya ini tempat santannya bawa 2 sudah siap guys terima kasih buat yang sudah mengklik channel Bekmon salam santun salam sehat semoga makin sukses ya kedepannya tetap semangat sehat selalu tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh